Ya, Assalamualaikum, Salam Sejahtera. Ada orang bertanya kepada saya, Anda pilih Pancasila atau agama? Saya jawab, sebagai warga negara Indonesia, saya pilih Pancasila. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, Indonesia ini didirikan bukan atas nama negara agama, yang didalamnya banyak unsur. Jadi, pendiri negara ini kita harus jaga nilai perjuangan dia yang membawa negeri ini sampai ini hari kita bisa hidup tentram damai maju. Kenapa saya bilang Pancasila? Karena Pancasila ini kesepakatan dari semua pendiri agama. Apa tujuannya dibuat ini? Jelas sebagai landasan negara, supaya negara ini terus eksis, bertahan selamanya, dan membawa kemajuan. Sekarang kalau orang bertanya, kenapa tidak ke agama? Saya bertanya, apakah dari nilai-nilai Pancasila itu bertentangan dengan agama? Saya salut dengan pencetus Pancasila itu. Karena dari lima sila itu inti dari agama. Pertama, dia bilang ketuhanan. Berarti apa? Kita ini semua berbuat segala sesuatu, itu kembali kepada Tuhan. Yang dimana nanti Tuhan itu juga akan minta pertanggung jawaban. Jadi andekan kalau kita tidak ketahuan orang, saya mencuri atau saya membunuh, tapi saya akan kena kesaksian nanti di hadapan Tuhan. Hidup telah mati. Ini bagus. Nah, satu lagi ketuhanan di sini apa? Supaya manusia itu semua bergerak, karena ketuhanan, karena negeri ini berapa agama, kita perlu ambil nilai ketuhanannya. Semua agama pasti bertuhan. Tidak ada agama tidak bertuhan. Tapi kalau hanya Tuhan saja, itu apa yang kita bisa dapat? Dengan kita melakukan persatuan dan keadilan, kita akan merasakan tuh, ada roh Tuhan di situ. Jadi tidak ada masalah di sini. Malah ada perkataan dari salah satu orang imam lah, mengatakan apa? Tidak ada agama yang lebih baik dari keadilan. Inti agama itu kemanusiaan keadilan. Dengan keadilan itu kita apa? Bisa mendekat kepada Tuhan sebagai perantara ke Tuhan. Menjadikan apa? Kita hidup dunia ini, punya sarana menjadi orang baik. Itulah tadilah Pancasila. Kembali kalau ke agama, kita memenuhi satu negara agama. Sekarang kita pahami semua agama itu terpecah-pecah aliran. Dalam satu pokok agama saja sudah terpecah banyak aliran. Apalagi beda-beda agama. Terus kalau Anda mau bicara agama, atas agama siapa? Jangan karena kita mayoritas, terus kita mau bicara muslim. Itu tidak adil. Anda kan kalau Anda di negara luar, yang negara itu non-muslim. Apakah Anda kafir dengan agama Anda? Kalau Anda ikut negara luar itu aturannya. Karena Anda minoritas, Anda nggak pelani keluar-keluar bicara haripah Islam. Bicara syariat Islam. Jadi agama itu jangan kondisional. Kita kalau mengatakan agama secara universal dulu. Jangan karena kita di sini mayoritas, kita keluar-keluar agama. Terus kalau Anda tinggal di Amerika, apakah Anda tidak beragama? Anda harus ikut undang-undang yang ada di Amerika sana. Dan semua aturan kenegaraan itu baik. Selama itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Sesuatu yang tidak bertentangan dengan akal sehat, pasti akan singkron dengan agama. Akan singkron dengan kehendak Tuhan. Yang mana apa? Kita memanusiakan manusia dengan tadi keadilan itu. Lagi kalau kita mau bicara agama, agama menurut siapa? Menurut paham saya, misal saya sunni, besok ada wahabi, besok ada ini, kan susah untuk diterapkan. Besok lagi ada non-muslim. Nggak mustahil. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, wajib mengutamakan Pancasila. Ketimbang agama. Kenapa saya bilang begitu? Agama ini ruang privat. Nggak bisa di publik. Kalau mau di publik bagaimana? Akan terjadi benturan terus agama. Biarin agama dalam diri saya, saya dengan Tuhan saya. Nggak perlu usil orang dengan agama orang lain. Ada kemarin rombongan hilafah itu. Ini sudah mulai kurang ajar. Ini sudah berbahaya. Dia sudah berada menunjukkan terang-terangan. Di Jakarta lagi. Dia mau bicara hilafah. Hilafah menurut si apa? Menurut si jenggot itu baraja. Hilafah menurut Farid Utbah. Hilafah menurut Abu Bakar Bakasir. Yang semua ini kelompok geng yang wahabi. Kalau mereka mendapat kekuasaan, abis kita ini semua, Anda kan tahu sendiri gerakan mereka. Akan menghafirkan semua segala-galanya. Kenapa Anda nggak lari ke Arab aja sana, bikin hilafah? Rebut tuh kerajaan Arab. Yang sudah bertentangan, tidak ada keadilan sama sekali. Jangan Anda mau kirim kemari, mau ribut kemari. Marilah kita berpikir tuh. Apa sih agama? Apa terus kita nih mau ribut terus tentang agama? Bagi saya tuh agama apapun silahkan loh. Dan saya melihat tidak ada agama mengajarkan keburukan. Nabi sendiri yang memiliki otoritas langit, yang perkataan Nabi itu perkataan Tuhan, perilaku Nabi itu perilaku kehendak Tuhan, Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Tidak pernah Nabi memaksan satu agama. Hingga Nabi mendirikan apa? Negeri Madinah di situ. Kenapa Nabi nggak bilang negara Islam? Tidak ada. Jadi kalau ada orang keluar-keluar ingin mendalakan atas azaz agama itu, itu sesat dalam Islam. Kenapa? Tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Di sini Nabi membawa ajaran. Para Rasul itu membawa ajaran. Diagamakan oleh orang. Pengikutnya Musa menglebeli dirinya Yahudi. Pengikutnya Yesus menglebeli kelompoknya Kristen. Pengikut Nabi Muhammad menglebeli kelompoknya Muslim atau Islam. Lek ini produknya manusia. Padahal semua para Rasul itu membawa agama yang satu. Tanpa nama. Kalau menglebeli nama, berarti apa? Hanya dibatasi oleh satu golongan saja. Akhirnya Tuhannya itu sektarian. Makanya gerak Nabi itu rahmatan dilalamin. Untuk semuanya. Diutus untuk semua. Bukan untuk satu golongan agama. Nabi bisa hidup di berapa kelompok-kelompok yang punya pemahaman agama menurut pandangannya dia. Tapi tidak bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Tidak bertentangan dengan kemanusiaan. Tidak bertentangan dengan keadilan. Gerak Nabi itu apa? Membawa hukum universal. Kalau hukum universal itu apa? Bisa diterima semua manusia. Semua agama melarang orang membunuh. Semua agama melarang orang korupsi. Semua agama melarang orang menzalimi. Ini hukum universal. Ini yang dibawa oleh Nabi. Tapi dalam hal keakinan, Nabi membuka, Tuhan membuka peluang untuk orang berbeda pandangannya dalam konsep ketuhannya. Tapi dalam perilaku keduniaannya, Dia sejajar sinkron. Makanya di zaman Nabi itu, Ada berapa kaum-kaum agama yang dilindungi oleh Nabi di Mekah. Ada kaum Kristen, ada kaum Yahudi, Majusi. Tidak diperangi oleh Nabi. Nabi tidak pernah berperang atas nama agama. Nabi tidak pernah bertindak segala sesuatu atas golongan satu agama. Tidak ada. Nabi berperang melawan keadilan. Makanya jihad itu tidak ada jihad agama. Yang ada jihad visabilillah. Jihad karena Tuhan. Kalau sudah kembali kepada Tuhan apa? Universal. Tidak dibatasin oleh apapun. Selama orang itu punya pemahangan agama A, Tapi dia tidak menzalimin orang, Ya biarkan saja. Urusan ketuhanan, urusan Tuhan. Anda tidak usah meributkan urusan Tuhan. Jangan sok akrab lah sama Tuhan. Urusin diri Anda masing-masing. Makanya Nabi itu, semua para rasul itu diutus Untuk menjempurnakan ahlak. Bukan berarti membawa ahlak baru. Tidak. Membawa agama baru. Tidak. Mereka ini sudah ada itu kebaikan. Nah, para rasul itu datang menjempurnakan Apabila ada penyimpangan atau apa. Nah, itulah mereka diruruskan. Jadi bukan membawa ajaran baru. Tuhan sudah memberi ajaran kepada manusia pada saat manusia itu lahir. Yaitu dengan fitrahnya. Para nabi rasul datang apa? Ingin meminta pertanggung jawaban yang sudah diikat dalam batin dia. Jadi apa? Semua kandungan agama itu sudah ada di dalam jiwa manusia. Kenapa umat beragama ini sulit bersatu, bergabung semua? Karena apa satu apa? Satu masing-masing mempertahankan mereknya. Merek agama, merek madhab. Padahal kalau dilihat dari kandungannya, semuanya sama mengajak kepada kebaikan. Kalau saya lihat ini, peragama agama ini seperti aero. Air merubah namanya jadi waduk, jadi sungai, jadi laut. Itu cuma karena tempatnya. Tapi esensinya semua sama, air. Nah, di sini dalam bernegara kita, kita tidak bisa memaksan satu agama. Yang tadi seperti ada kelompok-kelompok hilafah itu sudah harus ditindak tegas itu. Itu sudah pemaksaan kehendak. Itu sudah menentang ideologi negara. Sudah menentang asas negara. Itu tidak boleh didiamkan. Karena yang kecil-kecil ini bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena dalam alam ini banyak orang bodoh. Mereka nih kelompok-kelompok yang tadi itu hilafah, pakai baju ala-ala Arab. Naik motor, kling-kling, nyebarkan. Itu kan karena dia itu bodoh. Kalau dia pinter, tidak ikut begitu. Ilmu kalau tanpa akal bisa menyesatkan pemiliknya. Beginilah Islam-Islam kerdil ini. Dia mengadopsi ilmu, tapi tidak pakai akal. Konsep hilafah dipakai. Hilafah itu apa sih? Kepimpinan, bahasa Arab. Seperti dalam agoran itu menyebut agama itu. Bukan dalam agoran itu agama itu baru-agama baru. Sebelumnya nama agama ini sudah dipakai. Agoran mengadopsi. Nah, Islam pun dalam agoran itu bukan hanya untuk satu golongan agama. Kalau untuk satu golongan agama, agoran tidak akan membelangkan agama-agama yang lain. Makna Islam dalam agoran itu bukan menunjuk satu golongan. Tapi apa? Ketundukan atau berserah diri kepada kebaikan dan menolak keburukan. Itu. Jadi apapun, mau amereknya apapun, selama itu dia menegakkan kebenaran dan menolak kebatilan, menolak kezaliman, itulah adin. Jadi tidak perlu kita berkutat di merek terus. Kita harus semua sepakat bangsa Indonesia lebih mengutamakan Pancasila. Kalau Anda tidak ingin mengutamakan Pancasila, Monggo keluar dari Indonesia. Ada satu ulama dari Timur Tengah, dia kagum dengan Indonesia. Kok bisa dapat lima konsep itu? Jadi tidak usah tergantung, harus bermerek, harus hilafah. Ada lagi satu Uttad Kadun bilang, Itani hilafah tidak bertentangan dengan Pancasila. Kalau tidak bertentangan, ya ngapain Anda membawa gerbong-gerbong Pancasila? Anda kan cuma mau tampil beda saja. Ilmu Anda itu cuma cetek. Inilah geromboran-geromboran Wahabi ini yang mengganggu Indonesia. Saya mintalah pemerintah Indonesia, jangan cuma ini saja. Sikap ini, aliran Wahabi ini, faham Wahabi ini dilarang. Selama pahami ini ada, negeri ini akan gonjang-ganjang terus. Mereka akan serampangan bicaranya. Mengatakan ini sesat, wah yang sesat, ini sesat. Oleh kelompok-kelompok segerintir, jujur saja, saya yang juga etnis Arab ada malu. Karena ini dibawa gerbong-gerbong oleh Arab-Arab yang, maaf ya, yang saya tahu saya itu, yang non-HP. Tapi enggak semuanya Wahabi begitu. Tapi gerbong ini, seperti kemarin Barajak, Walid Otbah, Abu Bakar, Ba'asir, siapa lagi? Alit Bahasa Lama, Niza Bahasa Lama. Itu kan serampangan bicaranya kan? Kayak mau melawan Indonesia, mau di Arab kan Indonesia ini? Apa? Naik motor, pakai sorban biru, iju, peci, ondel-ondel kok saya lihat. Kok baju disembah? Itu baju model Nabi di Arab itu, itu budaya Arab, bukan agama. Kenapa? Sebelum ada Nabi itu, baju sudah dipakai oleh kaum Kristen, kaum Yahudi, oleh siapa saja di Arab. Itu bukan baju agama saja. Di sini dipakai seperti kayak, wah kalau saya ini sudah pakai-pakai sorban, saya ini jihad Islam. Kerdil Anda. Saya yakin, enggak akan besar di sini. Tapi pemerintah harus bersikaplah. Jangan dikasih peluang yang kecil-kecil ini. Kenapa? Mereka ini, kaum-kaum Wahabi ini, mereka punya kekuatan banyak. Kalau enggak ada duitnya, enggak laku ini aliran. Ini aliran Wahabi ini apa? Karena banyak duitnya. Mereka kalau enggak pakai duit, enggak ada itu artis-artis hijrah. Artis hijrah itu bisa saja, mungkin dia akan mengharap sesuatu. Mana mau orang dibuat buduh-buduhan, naik motor, bawa hilafah. Ada duitnya. Kalau enggak ada duitnya, enggak ada itu. Nah, di sini pemerintah harus tegas, cegah ini aliran-aliran ini. Jangan cuma ditanggapin orangnya saja, tapi pahamnya dicegah. Seperti PKI. Jadi besok kalau ada seseorang yang masih mengajarkan paham-paham radikal itu, tangkep siapapun. Enggak peduli siapapun. Kalau perlu 10 ribu, tangkep semua masjid menjara. Kalau enggak mau, dor. Sudah gitu saja. Kenapa? ISIS itu hormas kecil, tapi dia bisa ekspansi menggagung negara lain. Kan ada perkataan itu. Kebenaran yang tidak terorganisir, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Umumnya, di mana-manapun, orang batel pasti solid. Orang batel pasti, apa ya, militan. Terkadang nanti apa? Yang banyak ini bisa kalah dengan yang kecil. Kenapa? Yang banyak ini enggak siap. Diserang oleh yang kecil. Contohnya di Syria, di Iraq. Bisa memporak pondakan. Ini pemerintah harus jaga ini. Jangan yang kecil ini nanti solid. Kita ini kan yang mayoritasnya yang bergerak pakai akal. Tidak ingin menyakitkan orang. Tidak ingin membunuh orang. Tapi kelompok-kelompok wahabi yang kecil ini, salafi ini, hilafah, dia berani bunuh duruan. Besok jangan sampai kita ini menonton saudara Anda mati dibunuh. Kenyataannya, kita lihat di Syria. Hanya apa? Gorok-gorok ISIS cuma jadi tontonan saja. Kita enggak bisa berbuat. Mereka lebih solid. Bawa senjata semuanya. Bisa mengadu domba. Saya minta negeri enggak harus sudah jadi begitu. Jadi jangan dianggap kecil lah. Di sini perlu pemerintah, dari pihak presiden kalau perlu lah. Bikin sikap keputusan undang-undang melarang adilan-adilan dua habis ini. Tutup semua ajaran-ajaran pondoknya. Tangkep semua mereka kalau enggak mau. Kok enak aja seperti Abu Bakar, Pak Asir, tinggal di Indonesia enggak mengakui Pancasila. Suruh pulang ke Arab. Emang ini negara bapak moyang? Jangan sok-sok pahlawan lah. Negeri ini banyak pahlawannya. Enggak usah klaim-klaim anak pahlawan ini. Semua negeri ini milik semua orang. Semua etnis punya pahlawan. Jadi enggak usah mau nge-islam ke Indonesia. Indonesia ini sudah islam sebelum Anda-Anda grup Wahabi masuk. Kok lucu Anda datang ke Indonesia terus mau nyerang umat islam? Pakai otak lah. Islam Indonesia masih lebih baik daripada islam Arab untuk kelompok-kelompok Wahabi. Kembali lagi, kita wajib menjaga negeri ini. Satu-satunya ideologi tunggal adalah Pancasila. Karena Pancasila bisa menyatukan semua suku. Karena Pancasila bisa menyatukan semua agama. Menolak Pancasila masukin penjara. Kalau sudah bersiapan kemarin, kemarin seperti jalan-jalan di Hilafah tuh, jeblosin aja. Kan dia sudah nantang itu. Padahal HTI sudah ditolak. Hilafah sudah ditolak. Saya perhatikan loh, orang-orang yang keluar-keluar Hilafah ini pasti enggak pakai otak lah. Kalau enggak pakai otak, dia satu mungkin cari duit. Kalau enggak ada duitnya, aliran yang paling enggak laku itu aliran Wahabi. karena ada duitnya laku. Bisa memperdaya orang-orang bodoh. Kemarin suruh naik motor, konvoy. Ini apa? Islam apa begini? Jadi itu aja saya pikir, kita jaga NKR ini. Satu-satunya asas tunggal adalah Pancasila. Kita tidak boleh dilem. Dan saya minta sekali lagi pemerintah, pemerintah jangan cuma hanya diam aja. Jangan cuma jadi penonton. Kalau rakyat enggak bisa berbuat apa-apa. Nanti kalau rakyat ambil tindakan tegas, malah jadi chaos. Pemerintah yang bertiga-tegas, saya mintalah TNI semua ini. Dan saya minta BPS juga buat undang-undang melarang aliran Wahabi. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.